Intro Akhirnya kini terbongkar nasib Stino dan Susi setelah sebulan menikah Pasangan suami istri baru ini memang menuai kontroversi Pasalnya Stino Ricardo baru saja bercerai langsung memutuskan menikah dengan Susi Latifah Sosok Suti Latifah juga menjadi serotan karena pernah bekerja sebagai babysitter dari Mawar Afi Jika Mawar Afi saat ini banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya Stino dan Susi Latifah punya kehidupan yang berbeda Belakangan bocor akhirnya dimana Stino Ricardo tinggal bersama Susi Setelah bercerai Stino meninggalkan mantan istrinya Mawar Afi dan hidup dengan Susi Latifah Ternyata diketahui Stino dan Susi Latifah pilih mengontrak rumah Mawar Afi sendiri memilih untuk bersama dengan anak-anaknya Susi tampaknya memilih untuk cuek dengan hal-hal yang berkenaan dengan Mawar Afi Tetangga yang dekat tinggalnya dengan rumah kontrakan Stino dan Susi pun menguak fakta berbeda Saat isu tentang percarian hingga perselingkuhan mencuat Susi dan Stino begitu dicari keberadaannya Mereka seolah melenyapkan diri usai pernikahan keduanya viral di media sosial Rupanya keduanya tinggal di sebuah rumah kontrakan Sosok yang tinggal cukup dekat dengan Stino Ricardo dan Susi sendiri yang membongkarnya Semua diketahui dari Youtube SCTV yang diunggah pada Minggu 20 Maret 2022 Penampakan rumah kontrakan Stino dan Susi Latifah sempat beredar Rumah kontrakan tersebut memang sederhana tetapi tampak nyaman untuk ditinggali Stino, Ricardo dan Susi Latifah diketahui baru sekitar satu bulan tinggal di rumah kontrakan tersebut Diungkapkan oleh Satpam, Stino dan Susi jarang keluar rumah Bahkan Satpam tersebut lebih jarang melihat Stino, Ricardo dibandingkan Susi Mereka seolah tampak ogah ditemui siapapun karena menutup diri dari warga sekitar Saya sering lihat yang namanya ibu aja itu jelas Satpam komplek Ia hanya mengetahui nama dari penghuni rumah tersebut dari pengirim paket makanan yang di order secara online Saya belum pernah ketemu langsung yang saya tahu nama saat ada orang kirim paket makanan saja jelasnya Banyak hal yang mendasari Mawar Afi begitu tidak mempercayai Susi Latifah Ia bahkan belak-belakang tak akan pernah ikhlas melihat anak-anaknya memiliki ibu sambung seperti Susi Mawar Afi menyebutkan ia sangat mengetahui kelakuan Susi Misalnya saja saat Stino mencoba untuk menekankan bahwa menikahi Susi karena agamis dan berpenampilan sangat tertutup Namun rupanya Mawar Afi tetap bisa menemukan bukti yang bertolak belakang Mawar Afi bahkan temukan fakta baru soal masa lalu mantan babysitternya ini Ternyata Mawar Afi temukan beberapa foto tak seronok milik Susi Latifah Mawar Afi ungkap kalau Stino pernah mengatakan alasannya menikahi Susi Pasalnya ex babysitter Mawar Afi ini dianggap bisa jadi ibu yang baik bagi anak-anak mereka Dan di samping itu hal yang buat Mawar Afi geram adalah Stino ini merasa Kalau anak-anaknya ini lebih dekat dengan Susi Tanggapi hal ini Mawar Afi pun ungkap kalau babysitternya ini bukanlah sosok yang agamis seperti yang dikatakan Stino Pasalnya Susi ini seringkali tak kenakan hijab di hadapan mantan suaminya padahal belum bersetatus sebagai istrinya Tak hanya itu Mawar Afi juga temukan foto-foto babysitternya kenakan pakaian terbuka Tapi saya juga baru tahu karena netizen luar biasa dari medsos memang tidak sesyari itu ya Karena saya banyak menemukan foto-foto bahkan menggunakan pakaian hanya tali satu Alasan yang terlalu dibuat-buat sih buat saya itu tutup Mawar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton